My Trip! My Adventure! Bersama pesawat Indonesia! Bromo menjadi salah satu bukti keindahan yang Tuhan ciptakan di Bumi Pertiwi, Indonesia. Bukan cuma indah di pandang mata, Bromo juga menjanjikan segudang kegiatan yang pastinya nggak membosankan. Gue David Joneskap ditemenin partner adventure gue, Bima Aryo. Ayo ikutin kegiatan suruh kami di Bromo. Dimana pun kita tinggal pas kita bangun pagi selalu menyambut semangat baru. Jadi senyum terus guys. Dari Kindahan Bromo kami memulai hari ini dengan semangat. Gue David Joneskap. Gue Bima Aryo. This is for my trip. My Adventure! Keindahan di Bromo ini bisa kami nikmatin dari matahari terbit sampai terbenam. Nggak percaya? Lo pasti lihat dulu perjalanan kami kali ini. Kami rela bangun pagi buta cuma untuk lihat sunrise di Bukit Cinta. Katanya sih, bercuma kalau ke Bromo nggak lihat sunrisenya bro. Baiklah! Baiklah! Ya! Selamat pagi! Bromo! Here we are! Bromo! Oke, sekarang kita lagi perjalanan mau menuju ke Bukit Cinta. Bukit Cinta. Bukit Cinta. Kita mau cari cinta di sana. Dan kita mau lihat sunrise ya di sana. Ya, kita mau mencari cinta. Yaitu cintanya tuh melihat matahari. Yes. Cinta matahari yang maka terbit dan menyinari gunung Bromo. Ya, mudah-mudahan kita dapat yang bagus banget nih. Dan seluruh Indonesia. Ini baru jam setengah lima. Tapi kita semangat banget ini. Wah, siapa yang ngantuk? Kamu yang ngantuk. Kamu yang nyakit dong. Eh, tapi seru nih kalau ada musik kali ya. Kita bikin lebih semangat lah. Boleh, boleh, boleh. Untuk ngilangin ngantuk dan biar tambah semangat di pagi buta. Joget aja dulu bro. Biar bangun nih otot-otot yang pada lemes. Dari penginapan terdekat ke lokasi sunrise butuh waktu sekitar 40 menit. Dan wajib pakai mobil jeep. Karena medannya yang nanjak. Wujur. Wujur. Yes. Wah. Yes. Terasa lagi nih. Disini bro. Kita udah sampai puncaknya. Ya. Kita mau lihat santas dibelakang itu. Udah, tapi kayaknya enak banget nih. Karena di luar dingin lagi kita stretching-stretch dulu gimana bro? Gak mau ah. Dipimpin oleh guru senam. Pertama. Tengok dulu. Sebelum trekking ke atas Bukit Cinta, kami stretching dulu nih, biar kuat jalannya. Sebenernya banyak alternatif tempat untuk melihat sunrise di Bromo. Yang paling terkenal sih, penanjakan satu. Tapi, biasanya kalau weekend rame banget bro. Dan yang terakhir, semua gerakan kaki dulu. Kaki yang kanan begininya dulu. Tangan dibuka. Yang ini kan? Sekarang kita mau jalan ke atas Bukit Cinta. My trip, my adventure, bersama pesona Indonesia. Trekking ke Bukit Cinta ini gak jauh kok bro. Cuma sekitar 200 meter aja. Segitu sih kecil lah, untuk anak My trip. Ya enggak? Jangan kita selama 5 hari, akhirnya sampai juga di Bukit Cinta. Emang cinta itu, semua cinta itu butuh perjuangan. Cinta, real cinta sama cinta gunung juga perjuangan. Oke, sekarang kita mau enjoy the view di Bukit Cinta. Ya. And this is my trip, my adventure, bersama pesona Indonesia. Wuh! Wuh! Akhirnya sang surya yang di nanti muncul juga ke permukaan. Pelan-pelan menampakkan sinarnya yang indah. Bromo yang gelap seketika memperlihatkan keindahannya di depan mata kami. Untuk kalian yang mau mengejar sunrise kayak kami ini, persiapkan pakaiannya. Suhu udara di Bromo pagi hari itu lumayan juga, bro. Pokoknya dingin banget. Ini tuh salah satu spot terbaik di Indonesia, bro. Right here. Bisa-bisa lihat tuh kan, burung-burung di sana. Semeru. Wah, keren banget ya. Nah, oke. Sekarang kita ingin aja. Apa tuh? Jodhung manis. Hah? Jodhung lagi. Oke. Oke? Boleh. Mind venture. Mind venture. Jangan cuma terkesima sama pemandangan di depan mata. Lo mesti lihat juga 360 derajat. Di belakang, kami bisa lihat pemandangan yang berbeda, yaitu Gunung Arjuno dan Penanggungan. Bukan cuma warga lokal aja yang terkesima sama pemandangan di sini. Lihat kan, banyak juga bule-bule yang suka sama pemandangan di sini. Nah, Dave. Ngomong-ngomong soal Bukit Cinta nih. Ini ada sepasang kekasih nih di sini. Lagi mengabadikan cintanya. Bukan kita ya? Kita kan udah tadi. Ini yang sekarang nih. Ayo kita situ. Tanya-tanya yuk. Permisi. Waduh. Ini kayaknya lagi in love banget nih. Kita tanya-tanya sebentar bisa ya? Wah, hello. Halo, Bima. Halo, Bima. Halo, Bima. Wah, ini dari tadi kita lagi di situ. Kita lihat ini ada sepasang yang lagi in love banget nih kayaknya nih. Tapi pas banget ya di sini. Karena kan bukitnya kan Bukit Cinta ya. Jadi pas banget. Jadi kenapa sih milih di bukit ini? Oh iya. Bagus aja sih lokasinya. Itu ya. Pemandangannya indah. Sebenernya bagus. Viewnya juga bagusnya, cantik. Jadi pas. Cantik iya. Cantik. Viewnya. View apa dulu nih tapi? View ini maksudnya kan gunungnya. Oh iya. Cantikan mana view-nya sama pasangannya? Pasangannya lah. Oh. Asyik. Luar biasa. Tapi jangan teriak dulu dong sama-sama. My trip, my adventure ya. Okay. My trip, my adventure. Okay. In 3, 3, 2, 1. My trip, my adventure. Wah, Bromo itu emang fotogenik. Dilihat dari angle manapun tetap aja keliatan keren. Itulah alasan kenapa banyak orang yang pre-wedding di tempat ini. Gimana? Kalian mau pre-wedding di sini juga nggak? Oh iya. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter mtma di at madrib underscore my a d v n t r. Standby terus di mtma Bromo buat ikutin quiz yang berhadiah kaos mtma asli dari kita ya bro. Woohoo. Wah, David katanya lagi bos nih sama rambut gondrongnya. Buat kalian fans-fansnya David, ada ide nggak model rambut yang cocok buat David? Nah, buat yang punya ide model rambut baru buat David, yuk take fotonya ke Instagram at mytrip underscore my a d v n t r karena buat pemenang beruntung dan terpilih akan mendapatkan hadiah kaos original MTMA. Jangan lupa juga follow Instagram mtma the movie di at mytrip myadventure the movie. Doain ya, semoga proses pembuatan mtma the movie cepat selesai dan kita bisa sesegera mungkin jumpa di bioskop. mytrip myadventure bersama 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 indonesia. rambut ke Liverpool vivid nya